Halo Halo guys balik lagi di channel zelik gimana kabar kalian semoga sehat-sehat selalu ya amin daripada nunggu lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya di awal film kita diperlihatkan ibunya Melissa yang tengah bersiap untuk berangkat kerja sedangkan Elvia sang nenek terlihat lagi sebat dan juga dengerin sebuah lagu sedangkan Melissa sedang melakukan fantasi di kamarnya dia melakukan senam menggunakan jarinya sendiri dan tak lama dari itu sang ibu masuk ke kamar Melissa yang dimana membuat dirinya jadi Batman dan malah cabut sekolah setelah itu Melissa diajak oleh bestinya yang bernama Manuela untuk pergi ke rumah Daniel Daniel sendiri adalah pria yang ditaksir oleh Melissa sejak pandangan pertama saat itu Daniel mengundang semua teman-teman di kelasnya dan mengadakan sebuah event party ketika sudah sampai di sana Melissa terlihat sangat kaku tetapi dia tetap berusaha untuk ikut gabung dengan mereka saat berada di tepian kolam tiba-tiba Daniel datang dan menariknya Melissa pun berteriak kalau dirinya tidak bisa berenang Daniel yang mendengar itu langsung membawa Melissa ke pinggir kolam disini dan yang sedikit terpesona melihat kecantikan dari Melissa dan dia pun mengajaknya mengobrol sambil melihat suasana di belakang rumahnya di sana Daniel menanyakan latar belakang Melissa dan singkatnya setelah mengobrol beberapa saat Daniel yang tidak tahan melihat setelah kecantikan Melissa dia pun malah mengajaknya untuk adu mekanik lidah dan Melissa adalah gadis yang baru masuk masa puber dia pun gas gas aja apalagi Melissa sangat nasir sama Daniel setelah itu Daniel yang pria sedikit saknean dia pun menyuruh Melissa untuk menservis tongkat ajaib miliknya dan setelah melakukannya si Daniel malah pergi begitu saja ninggalin Melissa sendirian keesokan harinya saat di sekolah Melissa tidak melihat keberadaan Daniel di kelas dia sangat khawatir dengan keadaan Daniel yang tidak ada kabar sama sekali ketika di rumah ternyata Melissa lebih dekat dengan sang nenek karena orang tua Melissa sangat sibuk dengan pekerjaannya apalagi ayah Melissa yang sering bertugas di luar kota keesokan harinya lagi saat jam olahraga Melissa merasa ada sesuatu yang nikmat saat dia memanjat tiang gesekan dari pahanya membuat Melissa membayangkan sesuatu bisa kita lihat dari raut wajahnya Melissa sangat menikmatinya saat di rumah kesehatan nenek mulai tidak membaik dia seringkali mengalami pikun dan ia ibunya Melissa berniat untuk membawa sang nenek ke panti jompo di suatu satu hari Melissa dan bestinya mendapatkan kabar bahwa Daniel sering cabut sekolah untuk pergi ke sebuah bar Daniel yang melihat Melissa langsung menariknya dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun dia dibawa dengan mobilnya yang entah kemana tujuannya ternyata Melissa dibawa ke rumahnya Daniel dan keadaan rumah Daniel saat itu sangat sepi Daniel tanpa basa-basi langsung mengajak Melissa merasakan tongkat ajaib milik Daniel sedangkan Melissa hanya pasrah apa yang dilakukan oleh Daniel pada dirinya Hai singkatnya setelah mencelupkan beberapa kali Melissa tersadar dan menyadari bukan perasaan cinta yang sebenarnya Hai mereka pun menghentikan olahraga tersebut dan lagi-lagi Daniel langsung pergi meninggalkan Melissa disitu Melissa sangat menyesal karena melihat ada cairan merah yang keluar dari serabinya sepulangnya ke rumah Melissa berniat untuk menceritakan kejadian itu pada ayahnya Melissa juga sempat berpikir untuk membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan oleh Daniel padanya tetapi tiba-tiba Melissa malah milih untuk membatalkan email tersebut entah apa yang sedang dipikirkan oleh Melissa Hai dan satu minggu kemudian sang nenek mempunyai keinginan sendiri untuk dipindahkan ke panti saat perjalanan menuju ke sana Melissa hanya duduk diam dan pada akhirnya Melissa yang tidak sanggup menahan langsung menangis dan memeluk sang nenek neneknya juga mengatakan bahwa Melissa bisa berkunjung kapanpun yang ia mau ketika sudah pulang ke rumah sang ibu menjelaskan bahwa membawa neneknya ke panti adalah pilihan yang tepat menurutnya sang nenek lebih bahagia di sana karena dapat bergaul dengan teman-teman seusianya namun Melissa tetap tidak terima dengan keputusan sang ibu Hai Melissa yang mengingat penyesalannya yang lalu dia pun bertekad untuk tidak akan melakukan hal Daniel bodoh itu lagi dan dia juga bersumpah tidak akan ada pria yang bisa menyakitinya lagi Hai ketika sedang duduk di sebuah cafe bersama Manuela Melissa mencoba melakukan aksinya untuk menggoda pria lain berdasarkan pengalamannya bersama dengan Daniel apalagi paras Melissa yang sangat cantik dan singkat cerita Melissa berhasil menggoda pria tersebut ketika liburan Natal tiba sang nenek berkunjung ke rumah mereka untuk merayakan Natal bersama Melissa sedikit begitu senang dan mengobrol banyak hal dengan neneknya sembari menyisi rambut Melissa sang nenek menceritakan kisah cintanya pada saat muda dulu sang nenek sepertinya tahu bagaimana cara berbicara pada gadis seusia Melissa di sore harinya tiba-tiba ponselnya berdering dan itu adalah telpon dari Daniel Daniel mengatakan bahwa dia merindukan Melissa dan mengajaknya untuk bertemu Daniel juga mengatakan bahwa ia akan memberikan sebuah kekejutan Melissa yang mendengar itu langsung menerima ajakan Daniel singkat cerita ketika Daniel dan Melissa sedang berduaan Daniel meminta Melissa untuk menutup matanya dan tidak lama kemudian datanglah teman Daniel yang bernama Arnoldo dan dia pun tanpa basa-basi langsung nyosor ke mulutnya Melissa sontak Melissa pun marah ketika dia membukakan matanya ternyata bukan Daniel di depannya di sana Daniel merayu Melissa untuk bermain trompolin bertiga dengan temannya dan pada akhirnya Melissa pun mau melakukannya dan disini Daniel sangat kaget melihat Melissa sangat jago memainkan permainan itu keesokan harinya Melissa menceritakan kejadian kemarin kepada Manuela Melissa sepertinya menyadari bahwa dirinya adalah Hyper Zilong tetapi disitu Manuela menasehati Melissa karena menurutnya tindakan tindakan kemarin adalah perbuatan yang tidak baik tetapi Melissa tidak menerima nasihat dari bestinya di malam harinya Melissa malah mencari lawan lain untuk mabar ML guys dan Melissa pun sama sekali tidak merasa ragu untuk berbagi kehangatan bersama dengan orang yang baru saja ia temui buku diari yang merupakan tempat untuk Melissa bercerita kini malah menjadi masalah besar karena teman sekelas Melissa secara diam-diam membacakan diari milik Melissa dan dengan cepat berita Melissa langsung menyebar ke sekolahnya Manuela yang bestinya Melissa pun juga ikut-ikutan dengan mereka sehingga persahabatan mereka pun hancur di saat itu juga beberapa hari kemudian Melissa mendapatkan pesan dari Arnaldo yang memintanya untuk datang bertemu dengannya Melissa yang mengira ada Daniel bersama Arnaldo akhirnya ia pun menerima ajakan tersebut Arnaldo membawa Melissa ke sebuah ruangan bawah tanah dengan menutup matanya dan ternyata di bawah sana sudah ada empat orang pria yang sudah menunggu kedatangan Melissa tetapi di sini Melissa malah pasrah diajak mabar bersama mereka guys setelah kejadian itu Melissa terlihat menyesali kejadian yang telah ia lalui namun petualangan Melissa tidak berhenti begitu saja dia pun kembali mencari target yang lain melalui chat di sosial media dan pada akhirnya dia pun menemukan orang yang baru untuk diajak mabar guys kali ini lawan main Melissa punya keinginan untuk menggunakan sebuah kustom yang telah ia sediakan dan pria ini ternyata main sedikit lebih ganas guys Hai di sisi lain sang ibu di rumah penasaran dengan buku diari Melissa dia langsung membacanya setelah mengetahui semuanya ibunya menyadari bahwa Melissa sedang tidak baik-baik saja perasaan hancur di hatinya semakin menjadi-jadi sang ibu pada saat itu juga mendapatkan kabar bahwa sang nenek telah tiada dia pun menyuruh Melissa untuk pulang ke rumah singkatnya ketika sudah sampai di rumah sang ibu mengatakan bahwa ia telah membaca buku hariannya Melissa Melissa pun tentunya sangat marah pada sang ibu namun ibunya mengerti penyebab perubahan Melissa tentunya disebabkan kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya dan dia pun akhirnya menasehati Melissa dengan nada bicara yang sangat lembut dan pada akhirnya mereka menangis bersama setelah sang ibu meminta maaf karena selama ini dia sama sekali tidak peka kepada Melissa dan semenjak kejadian itu Melissa pun perlahan berubah akan menjadi lebih baik lagi di akhir film kita diperlihatkan Melissa dan sang ibu berkunjung ke makannya sang nenek dan film pun selesai guys Oke guys gimana pendapat kalian tentang video kali ini ini tulis di kolom komentar ya dan see you next video bye-bye